Polres Bantul mengamankan seorang pemuda yang kedapatan membawa dan menyimpan 4 buah senjata tajam jenis celurit yang menurut pelaku dipersiapkan untuk aksi tawuran dengan kelompok lain. Usai mendapat laporan warga yang melihat seorang pemuda pengendara sepeda motor mengacungkan sebilah celurit, jacaran Polres Bantul langsung melakukan pengejaran. Setelah melakukan penyisiran, petugas menemukan pelaku bersama kelompoknya sedang minum-minuman beralkohol di Dusun, Perancak, Sawit, Panggung Harjo, Sewan, Bantul. Ditemukan 4 buah senjata tajam jenis celurit yang salah satunya milik pelaku. Selain 4 senjata tajam, petugas juga mengamankan tas punggung, dompet, dan 2 sepeda motor. Sementara 9 remaja lainnya yang rata-rata berusia 16 dan 17 tahun dijadikan saksi. Atas tindakannya, pelaku dipersangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam. Dari adanya sepeda motor tersebut, di sekitar situ memang ada anak-anak yang nongkrong. Dari waktu nongkrong tersebut, ada seberapa nolak. Selanjutnya, petugas menghampiri beberapa orang yang sedang berkumpul di lokasi tersebut. Dan kemudian dipilihkan di sana, setelah melaksanakan minuman-minuman terlalu bersama, ditemukan adanya 4 buah selurit yang diletakkan di bawah kursi sofa atau peronan tersebut. Terus itu yang tempat nyimpen itu markasmu atau seperti apa itu? Ya, sering beri makeram, tak terang, Pak. Markas itu menyala, Pak. Iya. Untuk mencegah aksi tindak kejahatan di jalanan, jajaran Polres Bantul terus berupaya melakukan pencegahan, salah satunya dengan meningkatkan kegiatan patroli berkolaborasi dengan jajaran Polsek-Polsek di semua wilayah Bantul.